musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kalian semua semoga baik baik saja jadi sekarang kita lagi ada di tanggrang kita lagi ada orang gangguan jiwa disini nah kita juga ditemenin sama pemuda disini sama Pak Lurah juga disini sama PRT juga disini katanya ada 8 ODGJ coba kita nama PRT aja langsung ini PRT kita nih halo PRT PRT namanya siapa PRT Pak Mabut PRT gimana katanya 8 ODGJ disini wah banyak banget lah ada 8 nah ini juga ada ketum LKKP Bandungan Utara mantep ini teman SMA nih mantep ada laporan laporan ODGJ kita gimana Bu bawa bawa ininya kan bawa orang ya itu banyak banget itu salah satunya ini juga ada satu nih terus ada Palurah juga di belakang tuh Palurah lagi sibuk tuh ya ada Palurah di belakang jadi nanti kita coba tanya dulu kita tanya kita semoga bisa ketemu sama keluarganya gitu loh karena kalau misalnya kita main bawa aja takutnya menggelapan Pak itu makanya ngeri juga tapi yang pasti ini harus cepet-cepet yang tadi tuh yang Udin-Udin itu yang Udin yang ngamuk-ngamuk suka menceng kaca itu harus cepet-cepet kayaknya harus cepet kita angkut paling lambat-lambatnya 3 hari lah cepetnya besok atau lusa kita langsung angkut cepet lah gitu yang penting surat-surat itu udah semuanya ada yaudah kita coba isi satu dulu ya situ yuk Pak Lurah mohon izin Pak Lurah ya yuk Pak Lurah tuh mantep coba siapa? siapa namanya? siapa namanya? siapa lo halang? ha? boleh duduk ya? siapa namanya? siapa namanya? hamila 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 apa? hamila aja hamila rumahnya dimana? 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 oh Lampung kok jauh banget disini? kenapa? kok jauh banget disini? kerja Pak oh kerja kerja dimana? di LSM membantu anak-anak dimana? LSM LSM itu apa? yang kampernya habis dimana-mana membantu anak-anak yang malam-malam malam-malam pagi, siang, malam, sore tapi tapi saya saya karena netang ada saya perempuan iya iya ibu namanya siapa tadi? aku lupa Carmilla Carmilla usainya berapa tahun? saya lahir tahun 78 berarti udah berapa tahun sekarang? mungkin 50-an 50-an tapi masih cantik loh cantik harus berpikir harus berpikir punya keluarga kan? ada dimana? oh di Brantai ada oh ada keluarganya suami punya nggak? suami dulu pernah ada tapi di apa namanya? dilap ya terus dia meninggal dibunuh oh meninggal dibunuh orang jadi ibu Carmilla ini pernah punya suami tapi meninggal dibunuh orang kenapa kok bisa dibunuh? itu dia diculik pak oh diculik saya lagi tidur suami saya dipanggil suami saya dipanggil suami saya dipanggil keluar suami keluar mana ada darah tapi anak anak lain sebenarnya anak kami pada tidur di dalam kami semua ada keluarga tapi anak yang lain tuh begitulah mungkin kenal wajahnya jadi dikasih lihat jadi dibunuh dia dibunuh dikasih lihat lalu itu bapanya nah itu anaknya berapa? saya anaknya tiga anaknya tiga anaknya tiga cewek semua? cowok cewek cowok cewek dan kemudian saya sudah tidak ada itu lagi saya masih punya anak dua yang satu kemana? abis semuanya ibu kok bisa disini gimana? tugas pak tugas apa? tugas negara tugas negara tugas negara kok bisa tugas negara ya itu tadi karena anak suami dibuat seperti itu kan kita kan lihat waktu di waktu digorengnya waktu dibunuh suami kan kita ada di dalam rumah jadi waktu suami hilang kan hanya polisi yang tahu jadi polisi kan kasih tahu kita gitu terus kemudian saya kerjanya tuh ikut anak-anak yang dia nyahjuk tapi dia dia niaya berarti kan kehilangan kan? oke jadi kalau kalau anak-anak melihat suami saya dibunuh nggak loh kan mereka tahu tapi kan ngeri kan? iya iya seperti apa kan saya hanya merah oke ibu karmila gini di Lampung Lampungnya alamat jelasnya dimana? tahu inget gak? Jatimulyo kecamatan Jatimulyo apa? Tanjung Bintang Tanjung Bintang Tanjung Bintang Lampung Kecamatan Jatimulyo Tanjung Bintang RT RW nya inget gak? lupa 11 kalau gak salah RT 11 RW nya? lupa oke gak masalah kak? di Lampung di Lampung itu ada siapa? ada keluarga orang tua atau siapa? iya dari Vietnam dari Vietnam ada yatim biaya tempat saya di kampung sayang A oke ibu karmila disini standby maksudnya setiap hari disini karena anak saya dua disini kerjanya ngapain? saya nanti ibu karmila disini kerjanya ngapain? saya jaga anak pak jaga anak kok ini pakaiannya seksi banget sih? gak ada sabun pak gak ada sabun maksudnya? sekarang tinggal bukan kalau seksi kan bukan karena sabun bukan emang suka pakaian seksi atau gimana? ada keluarga nanti dia akan sama-sama kerjanya di Revolver Tanah tos dulu sip yaudah kenalin nama saya Adif ibu karmila ini agak genit ya? iya iya adif siapa? adif 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 ingat siapa coba? adif mantep nanti saya kesini lagi ya jangan kemana-mana oke sip ya dadah jangan jauh jangan jauh-jauh maunya deket aja dia yaudah buruk karmila sehat-sehat ya lanjutkan dimakannya lanjutkan makannya ya kita maunya tanya yang satu lagi ya yuk sama-sama terus dulu oke pak lura pak lura jadi ini namanya lutar bila iya pengakuannya dia orang lampung orang lampung disini dia punya suami iya punya suami tapi digorok orang katanya oh dong dibunuh dibunuh itu masih nyambung sih ngomongnya cuman kayaknya dia ini mungkin masih depresi lah pak lura gitu loh nah mungkin ini masih kita bisa kondisikan lah nah terus untuk anaknya disini katanya ada tiga bang ada tiga cuman gak tau dimana dimananya pak lura yaudah satu lagi ya itu ya Pak RT kalau yang ini ada suaminya gak? ada ada suaminya? ada suaminya? itu suaminya tadi katanya bukan yang itu tadi pengakuan ya dia suaminya itu meninggal meninggalnya dibunuh sama orang berarti itu gak nyambung ya? iya ada di sini jangan nyambung mungkin gak tau udah bisa keluar yang ini satu lagi ya? ada ada keluarganya? ada keluarganya juga oh halo ibu siapa namanya? siapa namanya? namanya? siapa? Wina siapa? Wina wih cantik banget namanya mau kemana ibu? main main kemana? kemana? ngemis ngemis kok ngemis gak boleh ngemis ha? event ha? eventnya oh eventnya ngemis boleh lihat gak ini bawa apa aja? kita gak jahat loh kita baik ya enggak ini apa nih? coba lihat ini apa nih? resetan perbankan boleh ya? boleh lihat ya tuh ini apa nih? ini tulisan nih? tulisan kita gak tahu nih tulisannya tulisan apa tuh tulisannya tuh tulisan apa nih? ada bisa baca gak? tulisan apa nih bang? baca sampe pinter hahaha dia dengan ngecakapin nih gak tahu itu kayak gitu bu Hina disini ada keluarga gak? oh keluarga jauh dimana? di kampung gelap di kampung gelap mana? kampung gelap kampung gelap mana? ha? dimana kampung gelapnya? ha? dimana kampung gelapnya? ha? gua balik muda terus gua balik muda terus buang benek kuliah wah ini ngomongnya kurang jam wah ini pake gelang nih ini gelangnya apa nih? korang-korang ini gak boleh pake gelang kayak gini nih karitnya dicopot ya? jangan ini gak boleh harus dicopot ini karitnya nanti ini genteng nih tau genteng gak? nanti darahnya gak ngalir buang ya buang sana terus coba lihat tangannya ada lagi gak? ini apa ini kawat-kawat nih? ini kawat apa emas nih? jangan ini dikasih teman kantor oh ini cincinnya asli apa palsu? hati-hati ya kalo pake cincinnya asli ya hati-hati ya yaudah terus bu Wina mana lagi barangnya? itu bukan? iya sekarang bu Wina mau kemana? nanti mau kemana? masih patroli masih patroli? polisi kali patroli ya? yaudah bu Wina ini kadang skipper basri yaudah bu Wina disini sehat-sehat ya? mungkin Patrick pengen dengar Patrick siapa? Bu Wina asli mana? Bu Wina asli mana? saya asli Cilacap Cilacap Cilacapnya dimana? mungkin bapak yang punya suratana atau bapak sutarta ada disini bukan bukan suratana jauh jauh kemana-mana Cilacapnya dimana? kalau presiden Jokowi punya lebar wabat ke orang Agatha presiden Kamboja Cilacapnya dimana? gak boleh gitu? di dalam pembangunan eh bu Cilacapnya dimana? aku ngomong bahasa Inggris aku ngomong bahasa Inggris bu Cilacapnya dimana? itu bukan bahasa Inggris bahasa Jawa Cilacapnya dimana? Cianjur Cilacap Cianjur gimana? kalau Cilacap Jawa Cianjur Jawa Barat Cilacapnya dimana? bukan Riam kalau ini pengakuan yang ngemis kalau ini pengakuan yang ngemis kalau ini pengakuan yang ngemis pengakuan yang ngemis katanya Cuman gak tau dia di samping di bawah dalam ada ada juga ya? ada keluarganya ada juga ya? ada juga ya? ada juga ya? oh yaudah enak kalau ada keluarganya yaudah terus mana lagi itu? yaudah boleh boleh yang itu gak ada ya? yang cewek itu? yaudah PRT ini mah ada keluarganya enak sih kalau ada keluarganya ada keluarganya artinya ada keluarganya jangan dibiarkan disini tapi ada keluarganya dimana? katakan luar sama ada sama ada oh yaudah enak itu ditinggal kawin lagi katanya ditinggal kawin lagi katanya orang Cilacap bener gak? gak tau gak tau ngakunya ngemis tapi yang gak tau ya kita tau ya semoga keluarganya bisa ngerti ya sama Bu Ina ini kasian juga disini kan seolah-olah orang mau pulang kampung loh kalau ngeliatnya loh iya kan? seorang kayak orang normal terus mana lagi PRT? kalau lura mau dijin nih? itu yang ngamuk-ngamuk kecen kaca? yaudah yuk ngamuk-ngamuk kecen kaca kita ini yuk nah itu tadi kita baru dua ada lapan nah ini kita mau nyari lagi nih nyari lagi itu ada 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 yang ibu-ibu dia suka nyari pakaian orang suka nyari lejing ya? Pak ya suka nyari apa? suka nyari lejing ibu-ibu banyak banyak loh gokil loh ada delapan nanti setelah itu kita segitu yang itu yang Udin-Udin itu jadi Udin itu suka metain kaca sama kayak tipong dia nah ini nih bisa dicontoh nih Bapak Anggi nih mantep nih Pak Anggi juga bagus kegiatan sosial ketum-ketum KNPI nih ketum-ketum KNPI apa? LKK LKK Ketum LKK Ketum NPI anggota LKK itu singkat dari apa sih? Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mantap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan oh jadi kalo bikin surat apa-apa gampang langsung jadi nanti kalo betul kalo misalnya kita mau bawa-bawa DG aja atau OT gampang langsung hubungin Panggi aja iya gak? mantep nih utara betul panunggangan utara khusus ya karena kita itu Kelurahan itu perdomisili kayak gitu ini kita lagi nyari nih kita lagi nyari dong palura di belakang tuh ditemenin sama pihak agen bus kalo gak salah itu yang Bojujo? iya kakin bus juga sama PRT juga sama temen-temen LKK juga mantep patut dicontok kegiatannya keren ini kita hujan-hujan loh hujan-hujan loh kita bang Udin mau kemana? mau kemana? siapa namanya? kenalan lu dong? kenalan lu dong? kenalan lu dong? ini kayaknya kita pernah deh ini mukanya inget inget mukanya ini nih yang dinasih padang ini ini coba nanti kita lihat video-video ini pernah ini nasih padang ini nih yang depan namping pop iya nasih padang iya pernah kayaknya ini pernah gak asing soal mukanya iya gak asing coba deh nanti deh saya kasih tau deh videonya ini yang suka ini ya Pak RT ngeresahin ya suka bantuan kalau ngamuk kalau ngamuk sekarang lapar gak? bang Udin lapar gak? mau makan gak? ngerokok mau gak? mau ngerokok gak? ngerokok mau nanti ganti baju jangan pakai baju cewek ya diganti ya mau diganti ya diganti ya mau mandi gak? mandi gak mau gak? mandi mau gak? bang Udin namanya siapa? kok gedek aja sih kayak putri malu bang Udin namanya siapa? rumahnya dimana rumahnya? rumahnya dimana? rumahnya dimana? rumahnya dimana? kalau ini sih kayaknya harus dibawa sih PRT jadi nanti ini aja ini surat-suratnya ini dibawa dulu aja nih mau mandi gak? terus gimana Pak Lurah? nanti Pak Lurah kita bawa ini aja Pak Lurah gimana? nah ini ya kita bawa aja nanti ya tapi nanti surat-surat lengkap dulu baru kita bawa kasihan nih saya inget banget ini pernah ini kayaknya ini pernah ini tahun lalu ini terpandasi Padang gak mau dia gak mau ngomong ini pake baju cewek ada duit gak? ada duitnya gak? coba liat? boleh liat ya? kok basah banget sih bajunya? jangan telanjangin sakit Bu eh dingin nanti gak telanjangin sakit kita gak bisa asal bawa Bu nanti kita udah koordinasi sama ini tinggal kita bawa ya yaudah gitu aja nanti Pak Lurah ya yaudah jadi ini aja dulu yang awalnya kita bawa nih awal dulu kita bawa loh kalau pergi sini dulu sini dulu gak boleh gak boleh kemana-mana gak boleh nanti ah rokok mau rokok nih kasih aja Pak kasih aja nah bakarin dulu bakarin rokok dulu ya rokok aja rokok yuk bakarin rokoknya samburnamil lagi mantep tuh sama Pak Ketum tuh dikasih tuh mantep Bang Udin nanti jalan-jalan mau ya mau gak? tuh semuanya kemana? semuanya kemana? hah? pak kalau misalnya pak kalau misalnya surat ini besok atau lusa jadi bisa gak? bisa bisa ya? langsung dipawa aja nih soalnya ini kasihan ini udah gitu ngeresahin juga kan Pak RT ya? kasihan ini kalau ngeresahin kayak gini inget banget ini pernah ini kayak gini kasihan deh Kaca mana yang pernah jadi korban? yang telas bokor tadi oh itu ya? yang telas bokor tadi itu? yang telas bokor tadi sampe ngangkat tadi oh itu eh jangan mucahin kaca orang gak boleh gak boleh ya oke mucahin kaca orang lagi gak? jangan ya oke oke gak? oke gak? sip terus dulu dong terus dulu dong terus dulu terus dulu terus dulu dong yaudah teman-teman paling ini yang kita bawa nih nanti nih kita coba hubungin sama Pak Ketum nanti biar dibantu surat-suratnya setelah itu baru nanti kita bawa kita bawa pengobatan ya semoga lancar kita ada delapan di sebenarnya tadi kita baru berapa 33 satunya ada lagi sebenarnya cuman enggak sampai ngotel ibis cuman dia enggak bisa karena kabur-kaburan kita satu-satu dulu ya karena kan nggak bisa langsung itu ya udah pelurah makasih banyak pelurah ya Nih palurah tempat juga sangat respon cepat nih mantep patut dicontoh oleh pelurah nih pelurah lima periode amin ya udah ini ya sini kalau bandingnya ini di sini-sini nggak boleh mandi dulu harus mandi dulu harus mandi dulu harus mandi dulu ya ayo ayo mandi dulu mandi nggak boleh nggak boleh harus mandi dulu harus mandi mulai berontak mandi sendiri atau gimana nih udah kita mandiin Pak Udin dulu ya Bu Carmilla, Bapak ini ganteng kan? Bapak ini ganteng kan? Ganteng? Ini sama Pak Ketum BPM 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 PEM Mustat� Kita mau ke mana sekarang? Ke sejak malam pagi siang dan tidur ke mana? ke seluruh dunia ke seluruh dunia ke seluruh dunia kita lagi nunggu sawah Pepe yang itu tadi lagi di jalan tuh nanti bisa di bawa jadi in di bawa berapa PRT? 3 orang? 3 orang, itu? 1 Sama itu ya Langsung 3 orang kita angkut selamat menikmati 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 selamat menikmati